Pada kesempatan kali ini kita akan membahas memilih pipa hidroponik ya Diameter, warna, tebal, netboard dan harganya Ini harga PVC Wafin tipe D 4 meter ya Bisa anda lihat sendiri Ini yang diameter 2 in PVC putih ya Yang ini diameter 3 in ya PVC putih Jadi PVC putih sama yang abu-abu gelap ini Ini agak tebalan yang abu-abu gelap ya Ini perbedaannya seperti ini ya Yang tipe D itu tipis yang AW lebih tebal ya Netboardnya nanti bisa kita coba Yang untuk diameter-diameter mana saja yang kiranya cocok ya Dengan netboard yang aneka ragam penduknya Yang jelas yang putih ini lebih tipis ya Daripada yang abu-abu Jadi tipe AW nya putih itu sama dengan tipe D nya abu-abu ya Tebalnya seperti itu Jadi yang memang yang abu-abu lebih mahal ya Harganya daripada yang putih Karena sama-sama diameternya Sama-sama 3 in nya Masih mahalan yang pipa warna abu-abu Seperti itulah Tapi saya sarankan pakai yang putih ya Kalau gunakan pipa hidropondik ya Lebih tidak menyerap warna Seperti itu dan lebih bersih tentunya Ini perbandingannya pipa 2 in Nah ini seperti ini 2 in setengah ya Ini seperti ini bisa dilihat Ini yang tipe D putih sama D abu-abu Terus yang tipe AW yang abu-abu Sama-sama diameternya Ketebalannya beda-beda ya Harganya lebih murah yang tipe putih D Tipe yang D abu-abu agak mahal Apalagi yang tipe AW lebih tebal Lebih mahal lagi ya Seperti itulah Jadi anda pakai aja yang warna putih Dan ini harus anda bisa ketahui ya Yang 2 in itu ternyata Diameternya 2,375 ya Jadi lebih besar Jadi pipa diameter 2 in itu bukan 2 in persis ya Tapi lebih ya 2,375 Ini yang sesuai hasil percobaan Seperti yang di tabel ini ya 2 in ternyata 2,34 in Jadi memang lebih besar ya Bukan 2 in 2 in persis enggak Kalau pipa 2 in setengah Di tabel ini ternyata 2,875 in Dan saat kita percobaan Ternyata kita ukur pipa 2 in setengah itu 3 in ya Jadi jangan salah ya 2 in setengah itu sebenarnya 3 in Seperti itulah Jadi harus anda ketahui Saya pun baru tahu seperti itu Dan pipa 3 in ini sebenarnya Diameternya bukan 3 in Tapi 3,5 in Nah ini kita ukur secara nyata Ternyata 3,52 in Ya hampir sama ya Jadi pipa 3 in itu bukan 3 in ya Tapi 3,5 Kalau 2 in bukan 2 in Tapi 2,375 Seperti itulah Jadi memang lebih besar dari Aktualnya ya Ini hanya penyebutan saja Sedangkan pipa 4 in itu Sebenarnya bukan 4 in Tapi 4,5 in Ya ini kita ukur ya hampir sama ya 4,49 in Jadi lebih besar ya Cuma penyebutannya saja 4 in Tapi sebenarnya ukuran aslinya lebih besar ya 4,5 in dan sebagainya Jadi pipa itu lebih besar ya Dari kenyataannya Jadi wajib kita ketahui Saya pun baru tahu seperti ini Jadi pacuannya adalah Tabel yang ada di hadapan kita ini ya Jadi jangan heran jika Ternyata Ukuran pipa lebih besar dari Ukuran aslinya Seperti itulah Jadi Anda kalau ingin melubangi Bisa lebih mengetahui Jadi tidak ada kesalahan Saat membuat lubang Seperti itulah Jadi nanti berpengaruh pada Network yang akan kita gunakan ya Karena 4 ini itu bukan Pet in asli Tapi lebih Kemudian kita untuk mencocokkan netpot dengan ukuran pipa ya Nanti kita coba ukuran Pipa 2 in 2,5 3 sama 4 itu cocoknya pakai pipa yang ukuran apa Kemudian netpot yang apa Ini ukuran 2 in ya Lumayan kecil Kayaknya hanya cocok untuk Netpot yang ukuran 5 cm tingginya ya Seperti itulah Karena kecil banget ya Jarang yang memakai ukuran Pipa 2 in ya Kebanyakan itu 2 in setengah Dan 3 kebanyakan Kalau yang 4 juga kebesaran Biasanya kalau ukuran 4 itu dipakai untuk yang vertikal Vertikal hidroponik ya Bukan horizontal Nah ini kalau ditambai Apa kain funnel sudah ngepress juga ya Jadi saya sarankan tidak memakai yang 2 in Terlalu kecil ya Terlalu sempit Jadi ruang gerak hidup tanaman akarnya kurang bagus Sekarang kita coba di pipa yang ukurnya 2,5 in ya Kalau 2,5 in ini Yang netpot tingginya 5 cm Masih lumayan ya Bisa bernafas Sedangkan kita coba yang ukuran tingginya 6 cm Kayaknya juga agak ngepress juga ya Tapi lumayan masih bisa bernafas Kalau ada kain funnelnya juga Terus kita coba dengan netpot yang tingginya 7 in Itu 7 cm Ya ternyata ngepress juga ya Di pipa 2,5 in Kalau yang netpot ukuran diameter 7 cm Ini agak ngepas juga ya Kayaknya kurang cocok ini Apalagi yang ukuran diameter netpotnya 8 cm Malah ngepress lagi kayaknya Kalau pakai pipa 2,5 in Jadi tidak cocok ya Harusnya 3 in Minimal seperti itu Karena juga mempengaruhi ya Kalau netpotnya terlalu sempit Maka untuk gerak akarnya juga kurang bagus juga ya Nanti alirannya juga kurang bagus Kita sekarang mencoba dengan yang pipa diameter 3 ya Ini netpot yang tinggi 5 cm Lumayan bagus Jadi bisa bernafas akarnya Tidak terlalu sempit Dan tidak terlalu panas Yang netpot tinggi 6 in ya Masih lumayan bagus ya Cocok digunakan dengan kain funnel Jadi tidak terlalu panas ya Kalau terlalu sempit pipanya Maka sudah bisa dipastikan Awas di dalamnya akan lebih panas ya Beda kalau agak longgar Lebih adem kayak ruangan Seperti itulah Kalau netpot 7 cm juga masih lumayan bagus Masih ngepress juga ya sebenarnya Tapi dengan menggunakan pipa 3 in Masih lumayan bagus juga Ada kain funnelnya masih bisa Nah seperti itulah Kalau kita gunakan netpot Diameter 7 cm juga masih oke Jadi saya rasa Anda gunakan aja Pipa ukuran diameter 3 in ya Karena lumayan bagus Sedang-sedang Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Kalau mau pakai netpot diameter 8 Ini juga masih pas juga Jadi memang saya sarankan Menggunakan pipa diameter 3 in Cocok untuk segala netpot Seperti itulah Hingga yang ukuran kecil Sampai ukuran yang sedang Seperti ini Lumayan besar ya Yang netpot diameter 8 cm Seperti itulah Kemudian ini yang pipa 4 in ini Besar ya Jarang yang pakai Kecuali untuk horizon Vertikal hidroponik ya Ini netpot 5 cm terlalu Kecil juga ya Kalau yang 6 cm juga masih terlalu kecil Cocoknya mungkin yang 7 cm ya Masih sedang-sedang 7 cm Tidak terlalu kekecilan netpotnya Jadi yang Kalau Anda terpaksa pakai yang Ukuran 4 in Anda harus pakai yang minimal Tingginya 7 cm ya netpotnya Ini yang diameter 7 cm ya Masih oke Yang oke Kemungkinan diameter 8 cm Ini ya Cocok untuk yang Pipa VVC 4 in Seperti itulah Jadi lumayan proporsional Jadi bagus juga untuk Pertumbuhan akar Tidak terlalu Apa sempit Dan panas ya Tentunya seperti itu Jadi saya sarankan Anda pakai yang Diameter 3 cm saja ya Nah hidroponik Pakailah pipa Pipa VVC Tipe D Yang putih Ukuran 2,5 in Atau 3 in ya Saya sarankan seperti itu Kemudian netpotnya Gunakan netpot putih Yang diameter 7 Yang di kiri kita Ataupun yang tingginya Netpotnya 7 Yang warna putih Sebelah kanan kita Jadi lebih optimal Pertumbuhannya Seperti itulah Jadi semoga Apa yang kita sampaikan Bisa bermanfaat